Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Kown Channel Alam barzah atau alam kubur merupakan alam persinggahan sebelum seluruh manusia dibangkitkan kembali di hari kiamat Tempat persinggahan setelah manusia meninggal dunia Disinilah pertanggung jawaban Pertama, amal yang manusia kerjakan selama hidup di dunia Dan semua itu dimulai ketika manusia yang meninggal dunia dikuburkan Semua orang seakan begitu ketakutan Terlebih di malam pertama ketika di alam kubur nantinya Lalu sahabat beriman Apa saja kah yang akan terjadi setelah manusia dikuburkan? Dan seperti apakah kengerian malam pertama di alam kubur sahabat beriman? Tonton video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut ini, gak kuat jangan ditonton Teriakan malam pertama di alam kubur Versi dari Calm Channel Malam pertama di alam kubur Meskipun manusia memiliki usia hingga seribu tahun lamanya di dunia Namun ia tidak akan bisa lolos dari sensasi malam pertama di alam kubur Kesenangan dan kesedihan selama hidup di dunia pun dijabarkan Tidak akan sebanding dengan sensasi malam pertama di alam kubur nantinya Maka untuk menyambut malam pertama di alam kubur itu Umat Islam perlu menyimak tuntunan agama Sebab Rasulullah SAW berkata Liang kubur bisa jadi salah satu taman surga atau salah satu lubang neraka Suatu ketika Saidina Usman bin Afan mengantar jenazah ke sebuah makam Lalu kemudian Saidina Usman menangis hingga pingsan Lalu para sahabat yang lain menggotongnya ke rumah Dan kemudian setelah siuman orang-orang bertanya kepadanya Mengapa beliau menangis hingga jatuh pingsan Saidina Usman pun menjawab Aku mendengar Rasulullah SAW berkata Liang kubur adalah tempat akhir pertama yang kita singgahi Jika seorang hamba selama di dalamnya Ia akan beruntung dan bahagia Namun jika ia gagal Naudubillah Niscaya ia akan kehilangan semua akhiratnya Maka demikian dijelaskan Jika amal seseorang di dunia baik Maka hasil yang dirai akan lebih mulia di sisi Tuhannya Namun jika amal perbuatannya buruk Maka hasil yang dirai pun akan menjadi buruk Di malam pertama alam kuburnya Dan tepat setelah orang-orang yang mengantarkan mayat pergi meninggalkan kuburannya Akan datang kepadanya kejadian-kejadian Dan menentukan masa depannya di akhirat Merasa tidur tenang Ataukah merasakan siksa kubur yang menyakitkan Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap bertebar syiar Melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Alam kubur yang menghimpit Setelah seseorang yang meninggal diletakkan di dalam kubur Maka kubur akan menghimpit dan mencepit dirinya Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya Baik mereka yang beriman maupun bukan Beberapa hadis pun menerangkan bahwa kubur menghimpit saat bin Mu'asur Radiyallahu Anhu Padahal kematiannya membuat ars bergerak Pintu-pintu langit terbuka Serta malaikat sebanyak 70 ribu menyaksikannya Dalam sunan An-Nasai Direwayatkan dari Ibn Umar Radiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah SAW bersabda Inilah yang membuat ars bergerak Pintu-pintu langit dibuka Dan disaksikan oleh 70 ribu malaikat Sungguh ia dihimpit dan dicepit oleh kubur Akan tetapi kemudian dibebaskan Disohikan oleh Syekh Al-Albani Rahimahumullah Lihat Mizkah Al-Mashabi 49 Silsilah As-Suhiqah Nomor 1695 Imam As-Suyuti mengutip dari Abu Al-Qasim As-Saadi Mengatakan bahwa tidak ada yang bisa selama dari penyempitan kubur Baik mereka yang muslim maupun kafir Hanya saja perbedaan antara keduanya adalah mereka yang kafir Kuburnya akan terus menerus menyempit dan menghimpit mahitnya Sedangkan orang yang beriman mendapatkan himpitan kuburnya Ketika pertama-tama ruhnya turun ke kuburannya Kemudian dikembalikan menjadi lapang kembali Dan yang dimaksud dari penyempitan kubur sahabat beriman Adalah bertemunya dua sisi samping kuburan tersebut Hingga menghimpit jasad si mahit Tentunya itu terjadi di alam barzah Dan tidak bisa kita lihat selama hidup di dunia Dasyatnya Dua Malekat Mungkar dan Nakir Kebanyakan manusia tidak mau tahu bahwa kelak di dalam kubur setiap jenazah Akan mengalami fitnah dan ujian yang berat Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah SAW menggambarkannya Sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal Inilah peristiwa besar pertama di alam akhiratnya akan dilalui oleh para manusia Rasulullah SAW bersabda Sungguh telah diwayukan kepada kubur kalian akan diuji Dikubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal Hadis riwayat Bukhari nomor 1373 secara ringkas Dan Anasai nomor 2062 Fitnah kubur adalah ujian untuk ruh berupa pertanyaan dua orang malaikat Mungkar dan Nakir Fitnah kubur adalah ujian yang tidak biasa Sebab bukan semata lisan dan pengetahuan yang akan menjawabnya Namun keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya yang akan menjadi perentunya Orang yang beriman akan ditolong untuk bisa menjawab pertanyaan dengan koulus sabit Sedangkan orang kafir dan munafik tidak akan bisa menjawab meskipun selama di dunia dia menghafalkannya Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan memperbuat apa yang dia kehendaki Quran Surat Ibrahim ayat 27 Kedua malaikat itu akan menanyakan beberapa pertanyaan kepadamu Manrobuka atau siapakah Tuhanmu? Madinuka? Apakah agamamu? Mahadarujuladiyibu'itsafikum Atau siapakah orang yang telah diutus di antara kalian ini? Pertanyaan inilah yang disebut dengan fitnah kubur atau ujian Yang akan diberikan kepada setiap orang setelah kematian mereka Azab kubur yang menakutkan Keadaan manusia di alam kubur tergantung amal perbuatannya selama di dunia Dari barang siapa tidak mampu menjawab pertanyaan dari malaikat bungkar dan nakir Maka azab kubur yang pedi sudah menantinya Diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari Rasulullah SAW menyebutkan berbagai macam siksa kubur sebagai berikut Orang-orang yang suka berbohong menyebarkan cerita dusta akan disobek rahangnya Secara terus menerus sampai hari kiamat Orang-orang yang belajar Al-Quran namun pada malam harinya hanya tidur dan siang harinya tidak mau mengamalkannya Ini akan dihantam kepalanya sampai pecah secara berulang-ulang hingga datang hari kiamat Para pezina akan direbus dalam tungkum berdidih tanpa henti sampai hari kiamat Orang-orang ditenggelamkan dalam sungai darah ketika mereka berenang hendak menepi Maka dilempari batu mulutnya sampai terdorong ke tengah lagi Demikian terus menerus sampai datang hari kiamat Itu adalah siksa bagi orang-orang yang makan riba Hadis riwayat Bukhari Oleh karena itu Allah SWT tak henti-hentinya untuk menuntut dan memperingatkan kepada hambanya Untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari segala dosa agar terhindar dari siksa kubur Bahkan sahabat beriman Rasulullah SAW juga memohon perlindungan dari azab kubur ketika dalam sholat dan di luar sholatnya Untuk itulah Nabi Muhammad SAW juga merintahkan para sahabat dan umatnya Untuk memohon perlindungan dari azab kubur dalam sholat setelah selesai bacaan tasyahud Dari Abu Hurairah diceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika kalian selesai membaca tasyahud Maka hendaklah memohon perlindungan kepada Allah dari empat hal Ya Allah sesungguhnya ku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksaan neraka jahannam, fitnah kehidupan dan setelah mati Serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal Hadis Riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW juga memohon perlindungan dari azab kubur Lalu bagaimana dengan kita sahabat beriman Bagaimana sahabat beriman sudahkah meminta perlindungan dari azab kubur sekarang Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya